Yang ujungnya kita lakukan redesign, desain ulang proses. Dan tujuannya adalah ada proses baru atau SOP yang baru yang terbebas dari modus kegagalan. Mudah-mudahan, belum tentu. Jangan-jangan masih tersisa, ranjau-ranjau yang tidak kita lihat, jangan-jangan. Makanya terus dihasihan lagi. Dapat proses baru. Ini adalah teknik-teknik mengambil keputusan. Mau jalan sana, apa jalan sini, atau bagaimana jantungnya, itu bisa kita. Kemudian kita lakukan redesign bagaimana kita memprioritaskan proses risiko tinggi. Ini adalah tergantung dari bagaimana risikonya. Jadi kita prioritaskan. Nah, kemudian ada proses redesign itu tadi adalah bagaimana kita menetapkan kapal filmiknya, apa potensial efeknya, dan seterusnya. Dan akhirnya kita bisa membandingkan antara proses yang lama dan kemudian proses yang baru. Apa filmiknya, dengan menggunakan analisis dan rankingnya. Ternyata yang dalam proses selama kita anggap tidak penting, sekarang jadi penting atau sebaliknya. Kemudian setelah baru, kemudian kita analisis dan ranking coba, dan akhirnya adalah kita implementasikan. Tujuannya adalah, hasilnya adalah penerapan proses baru. Ini yang akan dicari. Kita cek apakah Anda melakukan ini atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah proses baru yang lebih aman, yang Anda berulang kebijakan SOP lebih baik, dan rumah sakit yang lebih aman. Pas, ini tadi, waktunya. Mungkin ada waktu satu, dua pertanyaan yang bisa kita tampung, silakan. Silakan, kalau yang mau tanya, langsung. Dari sebelah sini. Terima kasih, bro. Yang pertama, untuk display number, bro. Saya pernah berpikir, Pak Bajang, ada juga yang seperti dikali probability, kemudian dikali yang yang dikali-kali probability. Nah, itu apakah dalam kesan ini ya, yang dipakai seperti itu, atau risk rating metric yang terdiskur, saya akan sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, bro, terkait aplikasinya di rumah sakit, bro. Dalam kegiatan FME ini, input apa yang diharapkan muncul dari instalasi atau unit-unit pelayanan, bro? Sampai sejauh mana unit-unit pelayanan berkontribusi dalam kegiatan FME? Inputnya apa yang mereka berikan? Terima kasih, Pak. Langsung saja. Input yang diberikan itu tadi, itu adalah tergantung pada topiknya. Penentuan topik tergantung pada high risk, high volume, high cost, tentu saja. Nah, kemudian, dari topik itu tadi, unit itu duduk. Karena yang paling top cost-nya unit itu, kan? Inputnya apa? Inputnya itu adalah mengikuti tahap-tahap ini. Tolong di-design. Write what you do. Setelah itu. Kalau dulu, kan, ya? Kalau I said, write what you do, do what you write. Nah, kalau write what you do-nya itu udah ada bahayanya. Kemudian kita kerjain, ya sama aja bunuh diri, kan? Write what you do. Kemudian, prepare. Setelah itu adalah do buat kita. Itu yang kita mencari. Kemudian, RPM itu adalah... Mana tadi? Slide, mas. Slide. 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 Nah, yang penting itu adalah memang ada matriksnya. Silahkan, itu matriks. Yang penting konsepnya itu begini. Bagaimana ini terdetect, forcibility. Buat apa sih, RPM? Itu untuk mendesain proses, kita lebih baik ketusuk duri, kena asema-sema bulu karburi ini, atau enak rancur. Itu adalah RPM. Kita kasih story. Sikap saja sendiri jawabannya, ya. Baik, makasih. Silahkan. Terima kasih, Prof. Saya Dr. Wili dari Masa Ketika Soekongjana. Berkaitan dengan RCA dengan DGMA, di dalam DGMA kita ada redesign. Apakah di RCA juga kita membuat redesign atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Di dalam RCA kita tidak membuat redesign. yang kita temukan adalah, yang kita buat, yang kita sampaikan pada direktur adalah, apa upaya, effort untuk menjaga peristiwa ini tidak terjadi. Beda dengan RCA. Contohnya adalah, kenapa kok pasien ini jatuh dari tempat hidup? Dan terjadi. Kita lihat. sehingga hasilnya, itu adalah usulan-usulan tindakan dan dipercayakan tertentu, tetapi bukan proses. Kalau proses itu adalah, FNGA. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, biasanya, RCA itu adalah tiga hari, FNGA itu adalah dua hari. Jadi, waktu lima hari, kita bukus, dalam satu kemasan, waktunya satu jam. Terima kasih. Mujakan-mujakan bisa. Terima kasih atas partisipasinya, dan dengan mengucap, Alhamdulillah, maka pelatihan, box shop, peringkatan modul, dan selamat pasien ini, kita tutupnya resmi. Terima kasih.